Delica hadir di tanah air dengan teknologi canggih seperti high ground clearance, hill start assist, dan lain-lain. Untuk membuktikannya, Mitsubishi mengajak masyarakat untuk menjajal ketangguhan dua kendaraan tersebut dalam menaklukkan jalanan berintang. Dalam kesempatan tersebut, reporter Rajomobil.com dipercayai untuk mencoba sensasi performa Delica. Dalam menaklukkan segala medan, bersama per-rally nasional Rifat Sungkar. Hari ini Mitsubishi menggelar satu event yang memberikan kesempatan calon-consumen untuk menjajal performa dari dua mobil andalan Mitsubishi. Gue diberi kesempatan untuk menjajal bagaimana performa mobil Mitsubishi, tapi bukan gue yang menjelaskan. Gue punya satu orang spesial yang akan menjelaskan mobil andalan terbaru dari Mitsubishi. Halo, bro. Apa kabar? Apa kabar? Baik banget. Siap. Ada Rifat Sungkar. Nah, dia bakalan menjelaskan bagaimana mobil terbaru Mitsubishi. Gue tertarik sama mobil-mobil terbaru Mitsubishi dulu, Mitsubishi Delica. Ya, dari belakang ya. Bisa dijelaskan sedikit ya. Apa sih pembulan dari Mitsubishi Delica? Jadi Mitsubishi Delica ini punya konsep yang sangat unik, karena ini ada perbanduan dari MPV dan juga SMV. Kalau dilihat dari sizing-nya, ini kan MPV. Kita bawa tujuh menumpang, mobilnya besar, gitu. Tapi kalau bicara angkat, misal penjelajahan dunianya, mobilnya punya kemampuan menjelajah sepertinya SUV. Yang berhasilnya tinggi. Kemudian mobil ini juga memiliki suspensi yang sangat pokok, Pakapus. Kayak enak, gitu. Lock travel suspensi. Jadi, memang kombinasi ini membuatnya punya diri seri-seri point itu sendiri. Gimana hari ini, kita bikin track yang keren. Sebenarnya, speknya yang tegak. Bisa dinyamanya apa-apa ya? Ya, tinggal ga parah-parah, tinggal banyak. Oke. Jadi, kita ditantangin sama Rifat untuk bagaimana menjajah performa dari diri, Kak. Ayo. Oke. Gue nyintir, gue nyintir. Gue yang bawah. Oke. Wah, sedikit tahu aja. Sedikit lengkap penjelasan mengenai fitur di dalam mobil ini, gimana? Apa aja sih? Oke. Jadi, mobilnya dilengkapi dengan mesin 2000 cc, 150 horsepower. Untuk transmisi, transmisinya menggunakan transmisi CVT, 6 speed. Nah, untuk acara hari ini, kita lebih baik, santai aja. Karena memang, karena tadi saya udah bilang bahwa mobil ini tuh punya kecil daya jelajah yang seperti SUV. Kemudian, konferensi tinggi. Nah, untuk fitur-fitur keselamatan, mobil ini udah dilengkapi juga dengan ABS, udah ada EBD, udah ada Brake Assist. Kemudian, ada juga Fraction Control. Iya. Nah, dia di beberapa obstacle, saya setengah dibaca-baca, tapi sekarang larus aja tuh, belak kiri kita masuk ke braking. Sekarang dicoba aja di depan ada obstacles yang cukup tinggi sebetulnya. Itu kita rancangnya, kita rancangnya, ambil Rika ini, di suspensi juga. Agak kiri-dikit ambilnya. Lihat. Obstacle kayak gini, biasanya dipakai sama mobil 4 wheel. Yes. Mobil ini kan? Two wheel. Yes, go for it. Satu. Kencangan ini juga ngopong. No problem. Ini sebenarnya, obstacle setingginya 20 cm. 20 cm. Yes. Ini kita coba Traction Control. Kita deketin aja di sana. Karena kalau ABS, you know lah what you berada kan. Sekarang kita stop aja dulu. Stop. Oke, sekarang full gas. Full gas. Obelnya tetap lurus ya. Gak ada buang dari kanan. Ini adalah side elevation, di mana mobil ini bisa melakukan elevasi pemirikan sampai dengan 14 cm. Nah, soalnya bagus. Kalau lihat kayak begini aja itu udah gak mungkin dilewatin oleh Bibi kan. Ya. Karena ini udah memakai asus gitu. Jadi, ikitin aja garis kuningnya. Saya udah design itu. Langsungnya agak kiri-dikit. Jangan terlalu pelan. Oke. Gas. Oke. Oke. No problem. Kanan dikit. Nggak masalah. No problem. Kiri. Oke. Gas lagi. Oke. Nah. Kelanjutan hari ini, kita ada juga yang namanya heel start assist. Kita menuju ke tanjakan yang cukup tajam disana. Ini picetnya sangat membantu sekali untuk orang-orang yang tidak pede sama tanjakan. Jadi, mobil ini akan bertahan di posisinya, gak mundur ketika kita melewati tanjakan. Sekarang sudah lebih sulit. Berarti ya di tengah-tengah tanjakan. Dengan kondisi nginjek kan atau nggak? Nginjek kan. Oke. Nginjek kan. Lepas. Gas. Lepas. Lepas. Gas. Oke. No problem. Ya, mana masalah. Kalau di PIMO suka bikin macet, gara-gara tungguin di tanjakan, gak bisa nanjak. Bukan PIMO, Mas. Jadi kalau lo yang suka jalan ke puncak, lo gak boleh takut. Benar. Orang baru belajar mobil, paling takut ke puncak. Nah, gini gak apa-apa. Santai-santai aja. Nah, ini berhubung hujan. Mungkin airnya tambah tinggi. Cuek aja deh, singkat aja deh. Insya Allah. Gak masalah. Insya Allah. Ya, oke. Oke. Masuk air. Ini ketinggiannya 40 cm. Gimana? Lalu. Lalu. Sebelah kiri tuh ada airnya. Bisa dijelaskan masa ketinggian? Mas Rivot sekarang kita di tinggian air. Bagaimana? Di sebelah kiri ada marking. Ketinggian airnya 40 cm. Jadi memang sengaja Delica dan Outlander hari ini mau diperkenalkan kepada para customer yang datang bahwa ya mobil ini pengilingi kapasitas. Ada teman kerja yang banyak yang cukup jauh. Oke. Jadi itu adalah perjalanan kita hari ini. Kita udah melakukan acara Outlander Sport New Lead Report dan juga Delica Driving Experience di Pulau Mas Jakarta. Dan semoga tayangannya bisa dinikmati. Terima kasih telah menonton!